Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari meminta perusahaan agar memberikan THR bagi karyawan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Hal ini diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 tahun 2016 dan surat edaran resmi dari Gubernur Jambi, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Surat edaran tersebut sudah diteruskan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari ke setiap perusahaan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenaga Kerjaan Irma Hadi Surya menekankan kepada seluruh perusahaan wajib menyalurkan THR pada pegawainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Untuk menindaklanjuti pengaduan warga di Snacker Transmigrasi, mendirikan posko Satuan Petugas Konsultasi THR yang bertujuan agar para pekerja yang punya keluhan dapat segera melaporkan ke posko yang disediakan. Pekerja yang wajib mendapatkan THR penuh tanpa adanya potongan, minimal bekerja selama satu tahun. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian meneruskan lagi buah surat ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari ini agar memberikan THR kepada para pekerja atau buruhnya satu bulan gaji. Dengan ketentuan, pekerja atau buruh itu sudah bekerja dua belas bulan atau lebih di perusahaan yang bersangkutan. Namun bila ditemukan adanya perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya, di Snacker Trans akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan.